Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya berada di tempat wisata alam air terjun Irenggolo yang terletak di pegunungan desa Besuki Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Dan perjalanan ini, saya akan menuju desa Posarang yang ada gereja tua dan besar di sana. Seperti apa suasana dan pemandangan sepanjang perjalanan ini, maka ikuti kami sampai selesai semoga bermanfaat dan terhibur. Saya mohon dibantu untuk like dan subscribe-nya ya bosku. Terima kasih dan lanjut. Oh, rumput liarnya dipotong, biar rapi. Nah, kalau ke kiri, ke Irenggolo tadi ya. Kalau ke Diri lurus, berarti kita lurus saja. Menuju pulang. Nah, ini luk sembilan-nya tadi ya. Sembilan. Oke. Oke. Tadi itu warung kopi itu namanya warung kopi Bu Yanni. Istrinya Pak Yanni. Enak di situ katanya kalau liburan panjang itu banyak yang kempeng di situ ya. Di situ juga ada persewaan, tenda untuk buat kempengnya. Enak di sini, dingin. Oh ya, di sana juga dilengkapi konten, jadi kalau mau kempeng di sana nggak usah bingung untuk buang airnya. Ini warga setempat mungkin lagi jalan-jalan juga atau ada kesibukan lain. Hati-hati ada material pekerja. Ada material jalan. Nah, terus ada pekerja maksudnya. Nah, ini ada pengunjung sudah mulai naik. Ini kabut sudah mulai menyingsing. Sudah mulai minggir. Oh, nggak tahu. Nggak tahu katanya. Nggak tahu, nggak pernah. Bukan nggak tahu, nggak ngerti. Kalau di sini Tugasat Jawa. Nah, tadi itu mestinya lewat loket ini mestinya harus bayar retribusi karena tadi kita terlalu pagi jadi dianggap warga setempat ya. atau pas yang pos tadi. Nah, ini kalau lurus lewat mojo kalau kiri posaran semen seperti tadi. Maksud saya, saya tadi lewat sini. sekarang saya pulang juga lewat sini lagi. Nanti lewat selok panggung atau selok panggung. lewat sini. Jadi lereng gunung ini ini termasuk lereng gunung wilis ini ya. Lereng gunung ini setiap kali belok itu setengah melingkar ya. kayak berputar gitu. Nggak hanya belok kiri dan belok kanan setengah melingkar. Oke. Ya, masih ada kabut sedikit-sedikit tapi sudah mulai kelihatan sudah menyingsing. Sekarang jam sekarang jam aduh nggak kelihatan 10 ya 10.23 eh 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 belok kiri lagi nah kan tahu ini nggak nggak terlalu eh tajam dan melingkar. Ada beberapa jalan yang berlambang ya berlambang ya harap lewat sini hati-hati eh enak paling enak jalan-jalan di lereng gunung sambil menikmati pemandangan kiri-kanan kiri-kanan di belok kiri lagi di belok kiri lagi di sini masuk kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ya oke benernya saya juga kepingin ke area selain Kediri tapi belum ada waktu atau misal mau ke Nganjuk Tolongagung Batu Malang ingin saya belum ada waktu ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini stasiun TV itu apa namanya oh ya bener stasiun transmisi ada RCTI dan lain-lain nah ini yang kafe-kafe sudah mulai ada motor parkir mobil parkir akhirnya sudah ada pengunjung yang sebenarnya akan di atas tadi dewingin tapi kafe-kafe banyak yang ada di sini jadi anak-anak muda itu lebih cenderung suka nongkrong di sini oh nanti bentar sudah mulai kelihatan pemandangan bawah kalau tadi kan ketutup anu ya tutup apa-apa kabut ya oke lo kanan tajam dan turun asik-asik jalannya nah ini sudah mulai ada rumah warga hanya satu itu mungkin dulu para pendahulunya sudah dulu disitu katanya sih tidak boleh bangun rumah untuk warga disini tapi yang sudah terlanjur dari dahulu kalah nenek moyangnya ya dibiarkan gak apa-apa mungkin begitu mungkin kalau kafe-kafe ini kan fasilitas penunjang lah penunjang tempat wisata jadi diperbolehkan ada yang mengembala dan anu kambing domba nah ini kanan jalan ini rumah warga lagi enak banget disini mungkin bentar lagi saya ke area area nganjuk ini kan area kediri camatannya mojo kemarin itu ya sudah masuk nganjuk ya saya ke bandara bandara kediri calon bandara kediri saya ngontek disana itu sudah wilayah wilayah yang nganjuk itu eh bandarannya belum sorry sorry belum masih kabatan kediri berdekatan dengan kabupaten nganjuk masuk saya jadi kalau ke barat sedikit sudah masuk nganjuk di nganjuk ada tempat wisata bagus air terjun sedudol namanya bagus sebenarnya sini juga bagus air terjunnya cuman saya gak mampu untuk mendekatinya karena terlalu jauh dari tempat parkir lewat tangga turun jalan kaki itu aja seribu meter nanti bisa turun terus gak kuat naik nah sedangkan sedudol bisa dilihat di youtube youtube itu dari tempat parkir terakhir itu sudah keliatan air terjunnya jadi kalau yang gak ingin mendekat dari situ sudah keliatan apalagi kalau kita punya kamera yang bagus bisa disoom lebih tajam tuh wah ada mobil B nyasar atau memang sengaja donan itu lagi jalan berlubang lagi hati-hati asik asik jalannya jadi kita nikmati untuk menikmati pemandangan ini ya kiri kalau kiri awas kayak macam jurang kanan tebing terus turun ini ya sampai ke kediri ini turunnya kira-kira gak ada naik 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 lagi ini terus turun aja tadi saya berangkat ya gitu naik terus nah ini masuk area hutan pinus ini nah seperti ini kafe nya di tengah hutan pinus seperti ini nah ini nah di kafe nya sudah ada mulai ada pengunjung oke asik sangat mengasikkan memang banyak pohon pinus nya ya maka dinamai hutan pinus ini wisata hutan pinus kediri masuk selopanggung selopanggung itu kecamatan apa kelurahan ya kelurahan nah terus selopanggung itu kecamatan mana ya oh kalau gak salah kecamatan semain kediri kalau Mbak Suki tadi kan kecamatan Mojo Diri ini sudah masuk kecamatan semen kediri masih di kawasan hutan pinus ini ya ada orang aduh emak-emak emak-emak itu tadi kirain bapak bapak-bapak nah ini kayaknya kf terakhir ini oke bisa selopanggung panggungnya itu ini oke kita terusin aja dulu kameranya masih saya open masih posisi nge-record ini 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 tong di tengah jalan oh ada lubang oh rusak jadi di tengah jalan itu ada saluran air atau apa itu terus dikasih rel rasti nah ini juga nah panen jagung panen jagung ini musim panen jagung jagung mestinya gak nunggu musim-musiman ya panen ya panen kalau tanem ya baru tanem oke depan ini pertigaan kalau kiri kekediri lewat gereja posarang kalau lurus lewat desa titik saya pilih kelewat gereja posarang aja ya biar tahu sekalian lihat apa gereja posaran seperti ini masjid apa tadi sama sama yang tadi lurus itu juga kekediri cuma lewat desa titik nah lewat posarang ya coba kita lewat posaran biar tahu pasarannya gereja seperti apa masih di lereng gunung ini ya jadi jalannya masih turun belak-belak sedikit tetapi enggak seperti yang di atas tadi kalau belak enggak sampai muter gitu belak kanan ya belak kanan biasa seperti ini ke letter S banyak pembangunan memang disini nanti untuk sentra pariwisata ya jadi ada yang mungkin bangun untuk cafe restoran atau semacam penginapan entah hotel apa cottage gitu ya tanggal langit kanan jalan ada restoran tanggal langit restoran atau cafe itu selopanggun udah kelewat kiri jalan tadi oke ini masih masih selopanggun ya masih selopanggun ini ya karena disitu tadi ada hotel selopanggun namanya nah ini ada cafe di hutan lindung tapi bukan pinos ini atau pemangga eh pemangga pohon apa ini ya tahanan jalan cafe cafe dia konteks semen patroli berarti sini wilayah camatan semen ini hello lagi kirinya seperti itu kirinya oke asik jalannya asik mulus kalau jalan ini mulus ini jalannya wah sakit menungkusnya jalannya turun jadi kenceng mantarnya kenceng sendiri oke jalan area persawaan ya sudah barusan panen jadi banyak yang gundul mulai tanam baru depan itu kiri tanaman jagung eh kok jagung jagung oh padi oh iya bener jagung tapi kok kok kayak mati ya masak tebu oh tebu tebu kafe lagi nah ini area persawaan ya ini jalan kafe lagi area area percocok tanam ada padi jagung tebu hai 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 bahwa sudah masuk padat penduduk nah kalau pola urus ke desa gubang ini ke mana tadi gereja poh sarang banyak kb-kb untuk kulinar makan-makan itu ya ini sudah masuk poh sarang untuk gerejanya kita harus ngiri oh iya gereja poh sarang ngiri depan situ gereja poh sarang oke nah ada gapura lagi oke karena sudah nyampe gereja poh sarang maka saya akhiri dulu video kali ini terima kasih telah mensubscribe dan terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat